Tema kajian kita tentang Zikir itu ada jenis-jenisnya Ada zikir yang disebut Zikir pujian Contohnya Alhamdulillah Subha Allahu La ilaha Itu namanya zikir Pujian Ada juga Model zikir-zikir yang lain Ini banyak macam-macam zikir Dari sekian jenisnya Ada namanya Zikir riayah Apa? Bahasa Arabnya? Riayah itu Kalau diterjemahkan secara bebas Zikir sugesti Zikir apa? Ternyata sekarang Kalau mau mencari subesti Orang ikut Training-training Daripada motivator-motivator terkenal Dan satu orang Mesti bayar sekian juta Bener gak? Bener ya? Ada gak yang bayar Ajangan aset Masing-masing datang Satu juta Cukup dibayar pakai TKS Terima kasih Ajangan Ya Udah kenyang belum Ajangan Diterima kasihin Itulah bedanya Itulah bedanya Orang ngajarin Nama Allah Dengan orang Yang ingin Memperkaya dirinya Ya motivator Kalau emang dia sudah kaya Ngapain dia buat training Mohon maaf ya Motivator ya Kok berbayar Tapi kalau emang Dia membagi ilmunya Gak usah berbayar Harusnya Seperti guru-guru Tidak berbayar Cuma keikhlasan murid Ada hadiah Yang mereka terima Ketika kita belajar Zikir Zikir pujian tadi Itu tidak akan Bekerja kuat Kalau tidak Diberi sugestif Sugestif ini Turunan daripada Apa yang kita sebut Dengan niat Kok wajahnya serius Gitu bu Emang suaranya Kecil Gitu ya Pembahasannya Gak berat Cuma emang Harus pakai hati Niat itu Di kolbu Kenapa Dalam mazhab syafi'i Dianjurkan orang Sebelum sholat Melafazkan niat Padahal niat Di dalam Hati Kan kawan-kawan Saya Sebagian para Ustadz Yang mungkin Sedikit berbeda Manhaj Kita hargai Tapi hargai juga Kita Kita punya sanat Punya guru Silsilah kepada Para ulama Yang mereka Mengajarkan Sebelum sholat Dianjurkan Dianjurkan Mengkondisikan diri Ini yang belajar Emu psikologi Dan kedokteran Coba tanya Sebelum orang Diobati Ada namanya Conditioning Dikondisikan Hatinya Supaya Hatinya Nyambung Orang itu Tidak akan Bisa Diobati Kalau dia Belum siap Diobati Seorang Murid Tidak akan Siap Menerima Zikir Jika Belum Disiapkan Untuk Berzikir Itulah Sebabnya Kenapa Banyak Murid Mengeluh Saya Sudah Zikir Sekian Tahun Kenapa Rasanya Hambat Karena Tidak Disiapkan Masa Kalah Dengan Psikolog Masa Kalah Dengan Dokter Psikolog Dan Dokter Mengkondisikan Si Ada Dokter Yang Cara Ngundisinya Dengan Cara Negatif Kamu Ini Sudah Lama Gak Dateng Penyakit Nida Parah Tuh Besok Mati Tiga Bulan Lagi Hancur Itu Cara Dia Untuk Ngundisinya Kita Cuma Saya Gak Suka Dengan Caranya Sesekali Boleh Tapi Jangan Sering Masa Setiap Kita Datang Kita Digituin Itu Dokter Horor Tapi Kalau Dokternya Gini Gimana Aduh Kemana Aja Mas Kemana Aja Mbak Gak Sayang Mbak Badan Ini Titipan Allah Wah Seneng Belum Gak Obat Sembuh Bener Gak Ya Ada Ada Yang Disebut Tadi Zikir Apa Zikir Riayah Zikir Riayah Sugesti Untuk Menjaga Frekuensi Fikiran Dan Kolbu Supaya Nyambung Apa Bentuknya Bentuknya Melafazkan Niat Melafazkan Kata-kata Yang Membuat Jiwa Kita Siap Dahulu Guru Daripada Imam Junaid Al-Baghdadi Diajar Sewaktu Kecil Oleh Gurunya Dan Gurunya Diajar Sewaktu Kecil Oleh Guru-gurunya Guru-guru Begitulah Mereka Satu Kalimat Kalimat Ini Dulu Dipakai Dalam Tariqah Lalu Sekarang Diganti Dan Kalimat Itu Dipakai Untuk Menyelesaikan Masalah Yang Lain Dalam Tariqah Jadi Yang Sekarang Dibaca Ilahi Antal Maksudi Dulu Nggak Itu Bacaannya Dulu Sebelum Murid Murid Tidur Diajarkan Murid Kamu Baca Sebelum Tidur Allahu Ma'i Apa Artja Allahu Ma'i Allah Bersamaku Allahu Syahidi Allah Menyaksikanku Allahu Nazri Allah Sedang Mengawasiku Kata Gurunya Kamu Baca Ini Seri Seperti Disuruh Amal Gurunya Kamu Baca Ini Sebelum Tidur Tujuh Kali Setiap Malam Dia Bacalah Tujuh Kali Setiap Malam Lalu Teruskan Empat Puluh Hari Latang Lekah Gurunya Teruskan Sampai Setahun Apa Kata Si Anak Muda Ini Yang Kemudian Dikenal Dengan Wali Kutub Seris Saketi Dan Imam Imam Yang Lain Mengikutinya Aku Kemudian Merasa Kenikmatnya Baca Nama Allah 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 Bersamaku Cuma Cuma Dibaca Sebelum Tidur Tadinya Cuma Tujuh Kali Jadi Empat Puluh Kali Jadinya Tidak Terhingga Mereka Baca Mereka Baca Zikir Ini Disebut Zikir Apa Tadi Riaya Sampailah Di Masa Beberapa Abad Setelah Mereka Muncul Namanya Imam Abdul Khaliq Al Wujudawani Lalu Imam Imam Penerusnya Ketika Ada Seorang Syekh Namanya Kasgari Dia Masih Muda Dia Kalau Zikir Tidak Nikmat Datanglah Kepada Gurunya Yang Bernama Baha Uddin Ala Uddaulah Saya Ingat Saya Ini Ada Dalam Kitab Rasyahat Aynil Hayat Sisilah Nafsya Bandi Lalu Gurunya Mengatakan Kamu Baca Ini Mesti Membuang Pikiranmu Kecuali Hanya Allah Subhanahu Wta'ala Tapi Kata Beliau Kamu Tidak Sanggup Kecuali Allah Memberimu Pertolongan Yang disebut Jazbah Kalimat Ini Mungkin Tidak Akan Dipahami Lalu 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 Semurid Mulai Baca Ilahi Antama Maksudi Terus Sampai Kemudian Ini Menjadi Doa Suggesti Setiap Murid Yang Sekarang Mau Zikir La Ilaha Ilallah Ata Allahu Allah Jadi Apa Guna Baca Ilahi Antama Sudi Sebelum Kita Buka Maknanya Memberi Suggesti Kedalam Diri Lalu Mengkondisikan Batin Kita Supaya Siap Menghadap Allah Subhanahu Jadi Bacaan Bacaan Begitu Bukan Untuk Dilagulagukan Tapi Untuk Dikondisikan Ditancapkan Kedalam Diri Apa Yang Dibaca Ilahi Antama Wahai Tuhanku Nah Ini Makomnya Tinggi Wahai Tuhanku Anta Ini Ditalkinkan Bacaannya Padahal Murid Baru Belajar Zikir Padahal Zikir Membaca Anta Itu Zikir Yang Tinggi Karena Zikir Mengatakan Anta Engkau Allah Itu Mesti Ada Muncul Rasa Hadir Allah Hadir Di Hadapan Berat Nggak Kalau Pakai Pikiran Tapi Berat Nggak Kalau Pakai Ruhani Maka Kalimat Ilahi Anta Mungkinkah Ada Dua Lisma Wujud Dua Wujud Allah Wujud Lalu Kita Ada Depannya Mungkin Nggak Tidak Mungkin Ada Dua Wujud Bersamaan Allah Itu Maha Wujud Kita Wujud Diwujudkan Kita Ini Ada Karena Di Maka Tidak Selevel Kalau Kita Mengatakan Anta Engkau Di Hadapanku Tapi Anta Disitu Wahai Tuhanku Engkau Yang Mengadakanku Kalau Bukan Engkau Tiadalah Aku Itulah Isinya Buku Ini Ini Buku Sudah Lama Saya Tidak Cetak Mau Dicetak Tahun 2016 Ternyata Kata Nusantara Dipolitisasi Ada Orang Anti Akhirnya Saya Pendang Bukunya Dan Sekarang Kita Cetak Dan Ini Bukan Jadi Saya Punya Tabiat Bapak Ibu Insya Allah Semoga Istiqamah Sampai Wafat Kalau Ngarang Buku Tidak Diambil Satu Persen Pun Tidak Diambil Semuanya Untuk Yayasan Surau Zawiyah Dari Dulu Kita Sudah Coba Begitu Mohon Doakan Saya Istiqamah Jadi Kalau Mau Tahu Penjelasan Tentang Wujud Ada Disitu Cuma Bahasa Bahasa Ilmiah Ya Baca Aja Yang Dibahas Yang Dibaca Baca Majengan Itu Penjelasannya Ada Disitu Tapi Secara Ilmiah Bukan Secara Ruhiyah Secara Ruhiyah Ya Siang Inilah Pagi Inilah Ya Ilahi Anta Wahai Tuhanku Maka Adab Seorang Hamba Kalau Sudah Mengatakan Anta Engkau Dia Tidak Boleh Lagi Melihat Dirinya Ini Adab Kalau Sudah Menyebutkan Tapi Masih Banyak Orang Ketika Menyebut Engkau Dia Masih Bawa Urusan Dunianya Kepada Allah Itu Sebabnya Zikir Ayahnya Tidak Bekerja Itulah Sebabnya Baca Zikir La Ilaha Ilallah Tidak Lezat Bumbu Rendangnya Kurang Coba Kalau rendang Kurang Engkak Dikasih Garam Bayangkan Rasanya Bentuknya Sama Rendang Rendang Itu kan Bikin Kita Minat Pada Klosterola Gitu Tapi Kalau Gurang Garam Kita Icip Sedikit Kita Engkak Minat Inilah Yang Terjadi Pada Orang Yang Berzikir Tapi Bumbu Zikir Tidak Dia Siapkan Sedikit Masalahnya Zikir Itu Kutul Kulut Makanan Kolbu Lalu Kenapa Kolbu Ketika Menyantap Zikir Tidak Terasa Nikmat Mungkin Ada Dua Masalah Tadi Bumbunya Kurang Yang Kedua Mungkin Kolbunya Yang Sedang Sakit Sepertinya Dua-duanya Ya Sepertinya Dua-duanya Hati Bermasalah Hati Yang Sedang Bermasalah Masalah Hati Bukanlah Penyakit Demam Hati Masalah Ini Mungkin Ada Masalah Dunia Masalah Kerja Masalah Rumah Tangga Sama Atau Tadi Lagi Di Jalan Ada Yang Nyalip Kita Terus Kita Marah Pasti Perasaannya Engkak Enak Seharian Ya Benar Cuma Bentak Orang Di Jalan Engkak Seharian Gimana Orang Tengkar Seharian Gimana Orang Tetangga Metetangga Engkak Baikan Tahunan Pasti Hatinya Engkak Nyaman Maka Bapak Ibu Jika Zikir Tidak Nikmat Coba Cek Adakah Saudara Yang Kita Sakiti Adakah Pasangan Yang Kita Kurang Hargai Adakah Anak Yang Selalu Kita Hardi Adakah Orang Di Jalan Yang Kita Zolimi Atau Adakah Tetangga Yang Jalannya Kita Tutup Untuk Parkiran Mobil Batam Ini Pada Hobi Beli Mobil Di Jalan Meluas Tapi Di Komplek Sempit Tapi Saya Rasa Orang Batam Ini Sudah Sama Sama Paham Kesel Juga Jalan Ditutup Lagi Seharusnya Sudahlah Emang Sudah Begini Harusnya Begitu Bapak Ibu Sahabat Sahabat Saudara Saudarikum Karena Allah Karena Gak Semuanya Ibu Ibu Kan Ada yang Muda Ada Mas Jomblo Jomblo Juga Satu Dua Ada Yang Mantan Sudah Menikah Sekarang Jadi Jomblo Juga Ada Kolbu Yang Jomblo Itu Bagus Tapi Satus Jomblo Gak Bagus Kolbu Jomblo Itu Kolbu Yang Terlepas Kecuali Dengan Allah Amin Ya Amin Ah Cocok Loh Gitu Ilahi Antas Menyebut Ilahi Wahai Tuhanku Apa Tuhan Ilah Ilah Itu Lain Maknanya Dengan Rob Meskipun Sama-sama Tuhan Tuhan Dalam Bahasa Melayu Tadi Kan Disebut Oleh Ajangan Raja Ali Haji Raja Ali Haji Menyebut Allah Itu Tuhan Maka Sebutan Tuhan Bukanlah Bid'ah Sebutan Tuhan Itu Sah Dalam Bahasa Muslim Melayu Kalau Kalau Bahasa Orang Jawa Gusti Orang Sunda Pangeran Nanti Ada Lagi Bahasa Makassar Mungkin Bahasa Bugis Kita Tidak Tau Orang Arab Mohdia Muslim Ataupun Non-Muslim Menyebut Tuhan Itu Ilahi Jadi Kalau Ada Yang Mengatakan Tidak Boleh Manggil Bunda Karena Nanti Sama Dengan Bunda Maria Itu Orang Kurang Piknik Orang Arab Menyebut Ibu Ya Umi Mohdia Kristen Mohdia Hindu Mohdia Buddha Ataupun Muslim Sama Pengen Islami Tapi Yang Terjadi Arabisasi Ternyata Bahasa Arab Juga Tidak Mengerti Tidak Boleh Sebut Tuhan Cukup Ilah Cukup Robi Nanti Berubah Jadi Robi Nanti Jadi Abang Robi Dengar Artis Artis Kalau Nyanyi Ya Robi Ya Benar Tidak 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 Manggil Allah Ya Robi Robi Itu Nama Temanku Bacanya Ya Robi Bukan Ya Robi Banyak Artis Artis Nyanyi, benar-benar Ya, sholatullah Sholabullah Dikira Suara itu Cukup, enggak Jangan sampai Bacaan mengikuti irama Irama yang harus mengikuti Bacaan Dalam ajaran Kristen Arab Libanon Ketika Sayyidina Isa Meninggal Bukan bisalib Sayyidina Isa, dalam bahasa Arab Orang Libanon nih Ilahi, ilahi, lima Sabaktani, lima Taraktani, pakai ilahi Kristen lupa Kristen Libanon Bagaimana bu? Ilahi, maka orang Kristen Manggil Allah juga ilahi Maka istilah Ilahi, rabbi Ada masalah Yang paling dimurka Allah Bukan orang Kristen Atau orang Buddha Atau Muslim yang Masihat, musyrik Bukan Yang paling dimurka Allah Itu iblis Iblis manggil Allah Bagaimana? Bagaimana? Benar gak? Kita kan kalau doa Minta ilmu Rabbi Zidni, ilma Benar Rabbi Tuhanku Ilahi Tuhanku Nanti kita jelaskan Maknanya Iblis juga memanggil Allah Rabbi Anzirni Ilahi Yobasun Wahai Tuhanku Penciptaku Tundalah Umurku Jadi gak ada Urusan Masalah Status Agama Menyebut Allah Dengan Rabbi Dengan ilahi Dengan istilah Tuhan Ataupun Gusti Pangeran Gak ada masalah Jadi tolong Dikelirkan Jamaah kita Mesti juga Mengerti Persoalan Bahasa Itu yang Pertama Yang kedua Apa beda Antara ilahi Dan Rabbi Ilahi Berarti Tuhan Yang bersifat Maha Suci Dari Semua Gambaran Zikiran Tuhan Yang Berhak Dituju Tuhan Yang Berhak Bercinta Allah Itu Cemburu Jika Ada Orang Mau Bekerja Berangkat Pagi Pulang Sore Tapi Allah Melihat Orang Ini Tidak Mau Zikir Meskipun Cuma Setengah Jam Di Atas Sajadah Sehari Allah Cemburu Kenapa Kenapa Ambaku Ini Fasilitas Duniaku Sangatlah Banyak Tapi Ketika Aku Suruh Dia Zikir Banyak Banyak Dia Setengah Jam Tidak Mau Duduk Ketika Ketika Dikatakan Kamu Kerja Di Sini Dapat Kejiskan Dia Berangkat Dari Pagi Pulang Pun Sore Allah Cemburu Kalau Ibu Ibu Cemburu Amat Bapak Bapak Gimana Labrak Langsung Kalau Ibu Ibu Cemburu Ngeri Kami Laki Laki Lemes Langsung Kejantanan Kami Hilang Laki Laki Ini Kan Kuat Giliran Istri Marah Ciut Juga Kita Itu Rahasia Kita Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Nalahnya Sama Pasangannya Sangat Luar Biasa Makanya Beliau Bisa Banyak Istri Bapak Ini Gak Mau Nalah Makanya Gak Bisa Bukan Itu Pak Saya Canda Poligraminya Rasulullah Itu Beda Bapak Nanti Kalau Sudah Siap Saya Jelaskan Rahasianya Ada Rahasianya Sekarang Belum Siap Ibu Nanti Bisa Bubar Kita Tinggalkan Bapak Itu Tapi Saya Lihat Ibu Ibu Ini Tuhannya Sudah Berubah Jadi Muka Suaminya Makanya Saya Sebut Persoalan Menikah Karena Suami Istri Sudah Menjadikan Pasangannya Sebagai Tujuan Hidup Sehingga Ketika Bermasalah Antara Suami Istri Seakan-akan Dunia itu Hancur Dan Bencana Datang Ini Ini Orang Sudah Menyukutukan Allah Dengan Pasangannya Jangan Gitu Gitu Aman Nanti Allah Cemburu Kalau Allah Cemburu Seperti Ibu Cemburu Ada Orang Ketiga Pada Suami Yang Tidak Sah Barangkali Nanti Dilabrak Si Perempuan Itu Benar Sama Allah Kalau Cemburu Allah Ini Maha Mempunyai Sifat Peminim Karena Sifat Feminim Itu Ada Pada Lafaz Rahim Rahim Itu Feminim Maha Penyayang Maha Keibuan Itu Makna Dari Rahim Itu Makna Hadis Kudsi Allah Itu Maha Pencemburu Itu Kalau Cemburu Misalnya Allah Cinta Kepada Bang Namanya Siapa Bang Bang Jack Bang Jack Ini Allah Suka Dia Tapi Ternyata Disibuk Main Handphone Terus Nanti Handphone Akan Allah Setting Ditakdirkan Hang Masih Mending Besok Besok Ditakdirkan Pecah Belah Dua Allah Tidak Mau Diduakan Dengan Handphone Itu Sebabnya Ada Habib Habib Majzud Di Jakarta Sana Rohaninya Sudah Fana Sudah Lengyap Di Dalam Nama Rahim Yah Allah Itu Kalau Ketemu Ada Orang Dilihat Orang Itu Sudah Menyekutukan Allah Membuat Bandingan Allah Dengan Apa Jika Orangnya Datang Biar Cinta Amah Mobilnya Mobilnya Dicorek Jika Orang Ini Datang Dia Sangat Sibuk Amah Rusan Mukanya Mukanya Dicorek Jika Ada Orang Yang Datang Sibuk Dengan Simbol Simbol Organisasinya Itu Simbol Simbol Disemprot Pakai Cek Karena Beliau Hukum Dirinya Bukan Hukum Syariat Hukum Dia Hukum Mahabah Hukum Cinta Maka Dia Cemburu Kalau Ada Orang Menduakan Allah Subhanallah Dengan Simbol Dengan Ini Dan Itu Ada Wali Begitu Jakarta Dan Itu Jangan Ditiru Itu Cukup Beliau Aja Yang Wali Begitu Dia Aja Yang Begitu Banyak Banyak Kalau 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 Batam Ada Nanti Kita Lagi Pengajian Repot Pak Nanti Cukup Beliau Satu Dua Jadi Dunia Ilahi Berarti Wahai Zat Yang Mana Dia Berhak Paling Dicintai Itu Mana Ilah Ilahi Itu Juga Dihatikan Sesuatu Yang Hati Kita Paling Condong Kepadanya Dalilnya Mana Surat Ini Banyak Di Quran Bukan Satu Ada Beberapa Kata Ilah Itu Dibandingkan Dengan Hawa Apakah Engkau Melihat Orang Yang Menjadikan Hawanya Keinginannya Sebagai Ilahnya Sebagai Tujuan Maka Ilah Ilah Itu Artinya Yang Maha Ditu Yang Maha Tujuh Tujuh Itu Bukan Bahasa Indonesia Bapak Ibu Itu Bahasa Melayu Lama Artinya Sesuatu Yang Dicinta Coba Tanya Atau Orang Tua Tua Dulu Kamu Tujuh 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 Itu Artinya Suka Tujuan Sekarang Sudah Berganti Makna Ya Maka Ilahi Wahai Yang Maha Berhak Dituju Dicinta Anta Maksudi Tolong Bantu Aku Ya Allah Untuk Menjadikan Hanya Engkau Maksud Tujuanku Itu Maknanya Jadi itu Minta Doa Allah Tenang Mana yang disembah Yang dituju apa Ketenangan Atau Allah Bener Saya Lihat Banyak Yang datang Ke majlis Cari Ketenangan Bukan Cari Allah Karena Kita Menuhankan Yang namanya Ketenangan Maka Allah Tidak Kasih Ketenangan Di tempat Namanya Disebut Padahal Harusnya Apabila Disebut Namanya Kolbu Menjadi Tenang Allah Ingin Ajarkan Ini orang Tenang Itu Ciptaanku Tenang Itu Makhlukku Janganlah Engkau Tuju Dia Tujulah Aku Maka Kalau Zikir Kadang Tenang Kadang Tidak Sudah Zikir Seribu Allah Kok Kadang Tenang Kadang Tidak Kenapa Engkau Mesti Zikir Langsung Tenang Suka Suka Allah Yang Menciptakan Ketenangan Seandainya Allah Boleh Dipaksa Seperti Kita Kemudian Bertransaksi Kita Bayar Nanti Dia Kasih Barangnya Enggak Enggak Begitu Allah Itu Maha Berkuasa Suka Suka Dia Jika Dia Izinkan Saat Hamba Baca Namanya Tenang Dia Tenang Jika Dia Izinkan Si Hamba Melayang Pikirannya Melayang Ini Kebanyakan Kalau Lagi Zikir Melayang Melayang Semua Sampai Dimana Rata Semua Kidannya Nggak Bisa Boong Makanya Ibu-ibu Ini Lebih Senang Pengajian Daripada Zikiran Karena Kalau Pengajian Tau-tau Udah Dua Jam Kalau Zikiran Lihat Tasbih Eh Baru Tiga Kali Pas Eh Baru Tiga Tiga Kapan Seratusnya Gitu Ya Kita Sering Hitung Hitung Maka Allah pun Perhitungan Nama Kita Karena Tenang Itu Ciptaan Allah Maka Yang Dituju Cukuplah Allah Sumber Ketenangan Gitu Ya Jadi Ilahi Anta Maksud Ya Allah Bukan Tenang Bahagia Yang Aku Cari Yang Aku Cari Engkau Sumber Bahagia Dan Ketenangan Gimana Orang Kerja Misalnya Anggap Saya Ini Bos Orang Kerja Mas Saya Dengan Orang Jadi Istri Saya Beda Gak Orang Ada Anak Saya Beda Gak Beda Kalau Dia kerja Dia dapat Gaji Tapi Kalau Istri Saya Rekening Kurekening Giliran Rekening Dia Kata Ustadz Ahli Fikih Harta Suami Harta Istri Harta Istri Itu Bukan Ahli Fikih Sejati Dalam Islam Harta Suami Istri Dibagi Dibagi Itu Tidak Bener Kata Kata Begitu Itu Kejahilan Yang Difikih Fikihkan Tidak Semua Harta Suami Milik Kenapa Wah Antara Marah Kalau Saya Sebut Udah Datinggal Jadi Ilahi Anta Maksudi Coba Diulang Maknanya Apa Itu Yang Kemarin Terjemahan Tuhanku Engkau Tujuanku Sekarang Maknanya Menjadi Zikir Riayah Wahai Tuhanku Wahai Zat Yang Paling Berhak Dituju Wahai Sumber Kasih Sayang Wahai Pencipta Ketenangan Wahai Pencipta Kebahagiaan Anta Maksudi Bantulah Aku Menjadikan Engkau Sebagai Tujuanku Gitu Ya Jadi Kalau Zikir Hatinya Tidak Tenang Tetap Zikir Tidak Kalau Sholat Hatinya Tidak Bahagia Sholat Ditinggal Tapi Banyak Ibu Ngomong Gini Aku Ada Sholat Ya Allah Eh Kau Ustadz Ngomong Ustadz Aku Disolat Udah Ikut Pengajian Udah Ikut Tekien Ustadz Kenapa Aku Yang Diuji Bukan Tetangga Aku Yang Nggak Ikut Ngaji Benar Banyak Itu Bukan Di Batam Di Mana Mana Ya Jadi Kalau Ibu Sholat Supaya Nggak Diuji Gitu Zikir Supaya Nggak Diuji Nggak Usah Zikir Emang Ada Ayat Habis Yang Menyebutkan Zikirlah Kamu Kamu Tidak Diuji Ada Nggak Ini Kalimat Tolong Diingat Cobaan Ujian Itu Hanya Bagi Orang Yang Menyimpan Ego Di Dalam Dirinya Cobaan Ujian Hanya Dirasakan Hanya Menimpa Orang Yang Ada Ego Dalam Dirinya Ego Kepada Allah Ini Yang Paling Bahaya Keakuan Kedirian Adakah Orang Yang Lebih Banyak Diuji Melebihi Baginda Rasulullah S.A.W. Ada Nggak Pak Istri Satu Sudah Pusing Nabi Istrinya 13 Pusing Nabi Muridnya 104 Musuhnya Lebih Banyak Dari Itu Kita Baru Musuhan Mata Tangga Pusing Ustadz Baru Disindir Ustadz Udah Pusing Udah Setipal Tidak Siap Berjuang Berarti Masuk Ke majelis Ada Dia Lajah Dia Ngaji Banyakan Yang Begitu Itu Ego Oh Berarti Cari Pengajian Yang Bisa Kita Kuasai Yang Bisa Akil Gitu Mau Yang Begitu Nggak Usah Ngaji Nggak Usah Nggak Usah Bertuhan Nggak Usah Beragama Orang Yang Akan Diuji Lebih Besar Itu Rasanya Kalau Dia Nyimpan Keakuan Dalam Dirinya Padahal Beban Hidup Paling Besar Itu Rasulullah Ujian Paling Banyak Itu Rasulullah Asyadun Nas Bala'an Al-Anbiya Sumad Ladi Nay Nahu Yang Paling Banyak Diuji Itu Para Nabi Lalu Pengikut Nabi Lalu Pewaris Nabi Tapi Karena Nabi Itu Keakuannya Nol Kalau Kita Bukan Nol Begini Kalau Nabi Itu Nol Keakuannya Maka Nabi Tidak Merasa Diuji Coba Ibu Tidak Kenal Mereka Orang Terus Disuruh Siapin Minum Buat Aku Itu Ujian Ego Kita Kan Ngomong Kamu Siapa Nyeru Aku Kenapa Suami Malah Belum Minta Suami Kita Kasih Karena Ego Cinta Sudah Lebur Kepada Suami Saya Nggak Mau Loh Nafkahin Yang Bukan Istri Saya Nggak Mau Capek Ngeraktir 20 ribu Aja Ngeting Ngetung Ngasih Pak Ogah 2 ribu Aja Kayaknya Gimana Gitu Bener Nggak Kita Mau Muter Balik Tiba Tiba Ada Pak Ogah Meluari 5 ribu Aja Kayaknya Rumit Tapi Kalau Sudah Senang Seseorang Mau Dia Makan Berapa Aja Kris Selesai Ketika Seorang Yang kita Suka Mau Bayar Dia Bingung Sudah Dibayarin Bang Senengnya Bukan Main Kenapa Ada Orang Mau Berkorban Begitu Karena Egonya Beberapa Sudah Lebur Kepada Orang Yang dia Suka Dan Rasulullah Disuruh Sad Habib 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 Kekasih Allah Karena Keakuannya Sudah Lebur Dalam Cinta Kepada Allah Maka Sayyida Aisyah Masih Bertanya Asyida Aisyah Kata Sayyidah Aisyah Eh Rasulullah Suamiku Engkau ini kan sudah diampuni Ngapain capek-capek sholat Bener juga kan Cerdas seperti ini orang Sayyidah Aisyah itu cerdasnya bukan main Udah diampuni kok Masa-masa sekiran Saya ketemu kalimat yang begitu Ini bukan perempuan yang ngomong laki-laki Dia ngomong ke seseorang Yang ngerasa dirinya wali Apa kata dia Masa wali wiridan Masa wali Capek-capek zikiran Kan wali Kalimat ini mirip Dengan Sayyidah Aisyah Kan ikan Nabi Sudah dijamin ngapain sholat sepanjang itu Ngapain capek-capek berjuang Kan sudah dijamin Nama Allah Paham Apa jawaban Nabi Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang Mengekspresikan rasa cinta Rasa terima kasihku kepada Allah Jadi mustahil orang syukur berterima kasih Kalau dia tidak cinta Maka ibu-ibu ini Tidak akan pernah menghargai suami Menghargai guru Kalau tidak ada rasa Kenapa kita hargai orang tua Karena kita cinta melihat beliau Jadi serius Tidak tahu salah suara saya Apa salah ibu ini Barangkali itu sedikit makna Daripada ilahi Entah maksud Jadi kalau Ini cara teknik baca Ini yang dilupakan Banyak orang Islam Ada satu nikmat di dalam diri Yaitu nikmat bernafas Dalam-dalam Coba Bernafas dalam-dalam Jangan cepat-cepat pelan-pelan Oke Ikut saya Satu Dua Tiga Buang Ini bukan lagi yoga ibu ya Yoga itu nama temanku Lagi coba nafas yang dalam Itu pendek Masih pendek Karena kebiasaan nafas pendek Maka ketika nafas panjang Langsung kayak mentok Bener gak? Coba nafas lebih panjang Sudah Nah skill lagi Bismillah Tari ngapas pelan-pelan aja Jangan bunyi Baca Ilahi Wahai Tuhanku Bantulah aku Menjadikan engkau Satu-satunya tujuanku Ya Allah Ya Allah Bantulah hambamu ini Membuang Semua cinta Dari dalam kolbu Kecuali cinta Hanya kepada Antara Oke Alhamdulillah Jadi kalau baca Ilahi Antara maksud Nafas dulu Jangan buru-buru Tarik nafas Nah ini nikmat Bernafas yang Dalam Yang kemudian Oleh ahli Pernafasan disebut Nafas perut Seperti suara Bunda tadi Bunda Bahriyah Bahra Bahra Maaf pun ya Ustaz Yunedinya Udah keliru Saya ikut keliru Gak mau disalahin Jadi kalau kita Bersuara dalam Nanti akan ada Yang disebut Ketenangan Dan orang zikir itu Dia mulai memperhatikan Dirinya Diri kita yang Paling dekat Namanya nafas Maka orang zikir itu Pasti tenang nafasnya Gitu Benar gak Nah ini kelebihan Orang berzikir Jadi zikir itu Berefek kepada tubuh Kepada paru-paru Pada seluruh nafas Sehingga orang ini Bernafas tenang Jangan sampai Ilmu ini Hanya dipraktekan Orang dari luar Islam semata Padahal ilmu itu Ada di dalam Ilmu zikir Itu baru satu teknik Bapak Ibu Ya ada namanya zikir Habsunaf Tahan nafas Teknik-teknik itu banyak Waktu saya pertama kali Kena pandemi Jadi Sakti kita habis juga Setiap pandemi dateng Itu saya kena Maka saya yakin Pandemi itu ada Virus itu ada Kalau teman-teman Saya gak percaya Sudah Ya Emang dibuat Emang ada Dan dibuat Dan kita kena Gitu Kenapa kena Ya mungkin Karena di dalamnya Ada penyebabnya Yang menyebabkan Dia hidup Mungkinkah Anjing galak Mengejar kita Kalau tidak ada Daging di tangan Nah gitu Kata ulama dulu Mungkinkah Virus itu Bekerja di badan Jika tidak ada Komorbid di badan Nah itu namanya Mungkinkah Suami istri Kemudian panas Kawan dan kawan Tidakbaikan Tetangga dan tetangga Kemudian Apa kata orang Batam Kalau orang mulut itu Gaduh Begaduh Gitu Itu bahasa Melayu ya Emang Melayu ya Saya lupa Rasanya kayak Masih di Jakarta Becakaan Besiaraan Ilahi Antamaksudi Jadi cara bacanya Tarik nafas yang dalam Pelan-pelan Lalu baca Satu nafas Dimaknai Di dalam Hat Lalu kalimat kedua Waridhoka Matelubi Ridha Itu artinya Kerelaan Rela ini lain Dengan pasrah Rela itu Menerima Tak bersyarat Pasti Yang di depan saya Belum ridha Belum ridha Sepenuhnya Dengan orang tuanya Dengan saudaranya Dengan pasangannya Dengan tetangganya Dengan gurunya Itu sebabnya Ada murid kemudian terlalu Kritis Kepada gurunya Dalam secara kelimuan Itu oke Tapi dalam ilmu tasawuf Itu Itu masalah Dalam ilmu Ilmu Di kampus Kami diajarkan Untuk mengkritisi orang Terdahulu Bahkan profesor kami sendiri Tapi dalam tasawuf Tidak Karena tasawuf Bukan ilmu akal Bukan ilmu kritik Mengkritik Tasawuf itu Ilmu rohani Ilmu cinta Pencinta Tidak pernah Mengkritisi Yang dicintainya Jadi kalau masih Ngkritisi Pasangan Berarti kita Belum cinta-cinta Amat sama dia Kita masih Bersyarat Amat Maka permintaan Waridah Kamatulubi Ini permintaan Besar Ini bukan main-main Ini ujung Semua tarikah Kita minta Kepada Allah Ya Allah Terimalah Aku Tanpa syarat Padahal kita Ini banyak dosa Jadi kita ini Minta sama Allah Tidak tanggung-tanggung Tapi giliran Allah Menuntut kita sesuatu Kita bersyarat Ya Allah Saya salawat seribu Tolong kabulkan hajatku Ini belum ridho Makanya ada dua makam Radiyah Mardiyah Radiyah itu Si hamba ridho Kepada dirinya Karena dia ridho Kepada ilahinya Karena si hamba Belum ridho Menimba Tuhannya Maka dia menuntut Kalau zikir 165 Berharap tenang Kalau khataman Berharap hajatnya Kabul Dia masih bersyarat Bertuhan Belum betul-betul Ridho Bertuhan Kalau kita bersyarat Kepada Allah Kata Imam Notailah Jika engkau Bersyarat Kepada Tuhanmu Faanta Matlubun Maka Engkau Dituntut Biljid Biljuhdi Apa Biljuhdi itu Kesungguhan Mesti Sungguh-sungguh Tapi kita Banyak minta Diskod Nama Tuhan Oleh Oleh karena itu Kata Imam Bahuddin Naqshbandi Syah Naqshbandi Apa kata beliau Ini bukan Menunjukkan Torikotnya Paling hebat Bukan Tapi di masa itu Torikotnya Ada Torikot beliau Di Uzbek Syekh Omar Hulwati Sudah wafat Maka beliau Yang kemudian Mengembangkan Ilmu Zikir Kata beliau Torikotuna Nihayatut Turuk Torikot ini Cara ini Bukan Kenaksabandiannya Bukan Tapi metode ini Sekarang orang-orang Salah faham Dikira Naksabandi Begitu Itu nama kelompok Bukan Manhat Sistem Berzikir Dengan cara ini Apapun Aliran Torikohnya Inilah Nihayat Turuk Inilah Ujung Dari Semua Torikoh Torikoh itu Ujungnya Keridaan Allah Subhanahu Wata'ala Gimana Jangan Buat khatam Disini Sangat Teren Buat Zikir Disini Pasti Banyak Jamaah Datang Kemajelis Zikir Karena Ada Hajat Bener Gak Itu Bagus Tapi Kurang Sempurna Untuk Pemula Biarin Kita Biarkan Aja Tapi Untuk Orang Yang Sudah Ingin Menempuh Jalan Menjadi Salik Menjadi Orang Yang Ingin Bertemu Jalan Kepada Allah Maka Ini Mazmum Ini Tercelah Itu Sebabnya Mesti Punya Mursyid Sekarang Banyak Orang Masih Muda Saya Juga Masih Muda Tapi Saya Ngaji Ini Sudah Tua Ini Bukan Pamer Tapi Tahadus Bin Nekmah Umur 9 Tahun Sudah Dengar Orang Ngaji Hikam Umur 11 Sudah Ngaji Kitab Hikam Umur 13 Sudah Suluk Alhamdulillah Dan Sampai Hari Ini Tidak Berhenti Saya Suluk Saya Masih Suluk Bapak Ibu Dan Tidak Berhenti Cari Mursyid Walaupun Sudah Dapat Izin Mendirikan Zawiyah Tetap Bulan Ramadan Kita Buat Suluk Tapi Saya Tetap Guru Kemanapun Karena Ilmu Allah Tidak Terbatas Kata Para Imam Kita Syih Abdul Qadir Jilani Dan Sidi Ahmad Rifai Siapa Yang Sudah Kenal Allah Dia Akan Sadar Kira-kira Begitu Kalau Diterjemahkan Dengan Bahasa Umum Ini Adalah Samudera Tanpa Ujung Samudera Tanpa Ujung Kalau Selat Melaka Masih Ada Ujungnya Masih Tahan Ujung Ini Tidak Ada Ujungnya Maka Orang Bermakrifat Itu Ilmunya Tidak Putus Putus Terus Menetes Di Dalam Kolbunya Maka Kitab-kitab Lama Itu Tidak Boleh Berhenti Dia Mesti Dilanjutkan Dengan Kitab Yang Baru Waridha Kamat Lubi Ridhamu Ya Allah Yang kami Pintah Yang kami Mohon Maka Ini Puncak Dari Orang Bertarikah Itulah Yang disebut Tasawuf Manhaj Ini Adalah Ujung Dari Semua Tarikah Oleh Karenanya Saya ketemu Mursyid Shazili Dia Baca Ilahi Antama Maksud Saya ketemu Kodiri Dia Baca Ilahi Antama Maksud Ketemu Orang Tarikot Samania Ketemu Tarikot Macam Macam Dia Baca Ilahi Antama Maksud Jadi ini Kalimat Sembarang Atau Gimana Ini Semewa Ya Jadi yang kita Minta Kita Datang Kepada Allah Allah Terima Kita Tidak Bersyarat Maka Berkatalah Seorang Hamba Ya Rob Jika Engkau Ridha Aku Di dalam Siksaan Nera Kamu Lemparkanlah Aku Masuk Nera Kamu Wah Ini Antipesa Ini Kebalikan Daripada Abu Nawas Abu Nawas Apa Kata Abu Nawas Ya Allah Dosa Aku Banyak Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Ada Maksiat Abu Nawas Ini Orang Istana Dia Mau Perempuan Mana Juga Boleh Dia Dia Minum Khamar Merek Apapun Boleh Dia Tidak Kelihatan Sholat Sama Orang Ketika Orang Ini Tau Apa Kata Dia Ya Allah Maksiatku Dari Ujung Timur Sampai Ujung Barat Semua Orang Tau Abu Nawas Pemaksiat Tapi Ya Allah Jika Engkau Siksa Aku Aku Takut Ya Allah Jika Engkau Masukkan Aku Ke Surgamu Manalah Aku Pantas Asya Allah Ini Asya Abu Nawas Nawas Nua Artinya Orang Suka Tidur Orang Zikir Dia Ngorok Orang Sholat Dia Main Main Giliran Orang Mabuk Mabukan Dia Ikut Serta Itu Abu Nawas Ternyata Sirnya Wali Allah Subhanahu Tapi Oleh Seorang Wali Belakangan Apa Katanya Ya Rab Jika Engkau Ridha Aku Masuk Neraka Masuk Kan Kan Berido Kalau Allah Sudah Ridha Masuk Api Neraka Allah Ridha Dengan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Terbakarkah Oleh Apa Ini tips Kalau Punya Guru Punya Pasangan Punya Anak Punya Pekerjaan Punya Masalah Ya Allah Jika Memang Jalan Bermasalah Ini Jalan Yang Kau Pilihkan Aku Ridha Bisa Enggak Begitu Pasti Masalahnya Selesai Besok Ada lagi Begitu Lagi Masalah Itu Baru Selesai Kalau Nyawa Berpisah Dari Badan Mau Selesai Enggak Masalahnya Saya Antarin Ke Lantai Yang Paling Tinggi Nanti Satu Saya Suruh Terjun Terjun Tapi Tampung Sendiri Orang Yang Mati Bunuh Diri Itu Orang Yang Paling Dihina Di Akhirat Mau Begitu Masih Sayang Mabadan Jadi Sunnatullah Hidup Ini Mesti Ada Masalah Ini Yang Pernah Saya Sebutkan Dulu Ketika Imam Sufyan Berkata Kepada Gurunya Wahai Tuan Guru Kenapa Banyak Masalah Kenapa Tetanggaku Bermasalah Kenapa Pasanganku Bermasalah Kenapa Anakku Bermasalah Semua Masalah Burunya Panggil Sini Mau Aku Antar Ketempat Yang Tidak Ada Masalah Boleh Antar Kepel Makaman Nah Masuk Situ Setelah Itu Imam Sufyan Mengatakan Bagiku Masalah Itu Adalah Anugerah Oh Berganti Kalau Orang Sudah Cinta Bikinin Kopi Untuk Orang Tidak Dikenal Mesti Bayar Dulu Mereka Mau Itulah Jadi Cafe Ya Kan Nggak Mau Kan Disuruh Cowok Mana Yang Nggak Jelas Eh Kamu Buatin Nggak Mau Kan Tapi Ketika Sudah Sayang Cinta Kita Masakin Nasi Dia Masih Tidur Kita Buatin Kopi Dia Baru Mandi Kenapa Mau Itu kan Ego Itu Gengsi Loh Bapak Ibu Gengsi Loh Begitu Kami Kami Ini Juga Gengsi Kerja Capa Capa Kerja Makan Ibu Gengsi Loh Makanya Mesti Dilebur Pakai Akat Aku Terima Nikahnya Jadi Baru Enak Maka Orang Barat Yang Gak Mengerti Rahasia Sir Daripada Cinta Dalam Pernikahan Apa Kata Mereka Pernikahan Adalah Awal Dari Perbudakan Katanya Orang Cerdas Di Eropa Ngomong Begitu Sepakat Enggak Emang Emang Masa Di Perbudak Yang Sudah Punya Istri Masa Di Perbudak Istri Enggak Eh Budak Budak Istri Eh Budak Budak Suami Nah Mau Enggak Kami Bukan Budak Kami Pencinta Orang Cinta Semakin Besar Cintanya Semakin Sedikit Rasa Dia Diuji Semakin Sedikit Rasanya Tadi Kalau Udah Cinta Sama Guru Guru Bila Amalin Ini Seneng Yang Amalin Coba Kalau Cuma Bapak Di Buku Kita Enggak Mau Enggak Itu Ujian Makanya Kalau Ada Murid Ngomong Udah Ujian Berat Kalau Ikut NT Berarti Dia Belum Cinta Sama Gurunya Mesti Dia Cari Guru Yang Lain Kalau Enggak Mau Belajar Cinta Kata Guru Eh Kamu Berbagi Enggak Mau Dia Berbagi Wah Ujian Lagi Udah Diuji Di Atas Sejadah Sekarang Diuji Dompetnya Dan Macam Macam Bapak Ibu Barangkali Baru Dipotong Sampai Disitu Ini Berat Lagi Penjelasannya Nanti Bisa Hujan Nanti Katanya Belum Hujan Beberapa Hari Waktunya Habis Sudah Sudah Lebuh Saya Enggak Kuat Sebenarnya Saya Enggak Kuat Nahan Nahan Itu Sebenarnya Jadi Kalau Sudah Bicara Allah Bicara Rasulullah Jika Langit Menangis Merindui Kekasih Allah Maka Air mata Itu Pasti Rindu Kepada Kekasih Kekasih Allah Semoga Pada Sian Ini Kami Dan Siapapun Yang berkhidmat Di majlis Ini Dan Semua Yang Hadir Allah Anugrahi Rasa Cinta Sehingga Yang tadinya Beban Terasa Menjadi Anugrah Yang tadinya Rasa Masalah Justru Menjadi Wah Yang tadinya Rasanya Ujian Justru Menjadi Pemberian Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ada Ada Tanya Jawab Ustaz Ada Oke Abang Salah Tidak Banyak Banyak Nanti Kritisnya Hilang Lagi Allah Assalamuala Langsung Pertanyaan Langsung Pertanyaan Jangan Berkisah Langsung Langsung Pertanyaan Teru Poin Assalamuala Assalamuala Walaikum Wabarakatuh Assalamuala Selama ini Mungkin Kami sudah Tujukkan Berapa tahun Di sikir Bismillah Selalu itu Kata-kata Bacaan Bacaan Lihat Waktu Tapi Ketika Mau Mengamalkan Apapun Tenangkan Diri Cara Orang Menangkan Diri Dia Tarik Nafasnya Dalam-dalam Lalu Dia Baca Pelan-pelan Bukan Bukan Arab Bukan Dibaguskan Tapi Maknanya Yang Ditancapkan Maknanya Tadi Tolong Diingat-ingat Oke Gitu Mau Sholat Mau Ngapain Bebas Mau Zikir Tapi Jangan Buru-buru Berdiri Dulu Sebentar Tenang Dulu Baru Kemudian Narik Nafas Baru Baca Ilahi Antem Itu Kalau Bisa Diamalkan Orang Yang Bernafas Relax Setiap Hari Dia Sudah Melakukan Yoga Abadi Kan Ada Orang Latihan Yoga Itu Latihan Bagi Saya Yoga Abadi Latihan Tirakat Sejati Itu Ada Menjaga Nafas Bersama Allah Rabbul Izzati Ya Oke Pertanyaan berikut Siapa Siapa Apakah Masalah Dan Ujian Yang Selalu Datang Sli Berdiri Itu Hukuman Atau Azat Dari Allah Terima kasih Assalamualaikum 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 Nah Itu Yang Tadi Kalau Ibu Memperhatikan Dari Awal Ada Orang Ketika Dia Sudah Sholat Sudah Zikir Diuji Oleh Allah Apa Kata Dia Ya Allah Aku Sudah Sholat Aku Sudah Zikir Kok Masih Di Uji Tetangga Aku Yang Tidak Sholat Tidak Zikir Kok Nggak Di Uji Itu Kenapa Karena Ada Sifat Keakuan Ego Di Saya Mau Tanya Allah Itu Lebih Baik Dari Orang Tua Kepada Anak Benar Nggak Maka Mungkinkah Allah Menakdirkan Menginginkan Keburukan Bagi Hambanya Mungkin Nggak Mustahil Allah Menciptakan Baik Buruk Iya Tapi Mungkinkah Allah Memberikan Keburukan Bagi Hambanya Nggak Mungkin Kita Ini Karya Allah Terbaik Paling Sempurna Aksani Takui Tidak Mungkin Allah Biarkan Diri Kita Ini Dihukum Hukum Kecuali Dia Ada Keakuan Dalam Dirinya Maka Apakah Ujian Itu Hukuman Bukan Ujian Itu Testing Alat Scan Dari Tuhan Ngecek Apakah Di Dalam Diri Orang Ini Ada Keakuan Kalau Dia Egonya Tinggi Merasa Sudah Soleh Soleh Dia Ngomong Aku Sudah Beribadah Kok Masih Dapat Ujian Juga Nanti Dia Nggak Mau Ibadah Jadi Nggak Ada Orang Yang Cinta Nggak Ada Merasa Di Hukum Ibu Merasa Di Hukum Dulu Waktu Belum Punya Alat Suci Mesin Baju Terus Nyuci Baju Suami Itu Hukuman Nggak Tapi Kalau Dipesan Keren Itu Anak-anak Kadang-kadang Taruhan Kamu Kalau Kalah Main Futsal Ntar Kamu Cuciin Bajuku Misalnya Cucin Sendalku Bagaimana Ketujian Hukuman Karena Hubungannya Hubungan Pertemanan Taruh Taruhan Emang Sama Suami Begitu Mohon Maaf Mohon Maaf Maksudnya IRT Atau Babysitter Itu Nyibokin Anak Kita Itu Dibayar Nggak Wajar Karena Dia Menyibokin Itu Bukan Dengan Cinta Tapi Dengan Akat Bekerja Coba Akat Ibu Dengan Suami Akat Bekerja Apa Akat Cinta Benar Benar Maka Apapun Yang Diri Suami Itu Adalah Pemberian Dari Allah Ngecek Di kolbu Kita Apa Tapi Sederhana Bapak Ibu Ini Satu Doa Yang Pahit Saya Ajarkan Ini Pahit Doanya Ya Allah Jika Memang Pasanganku Ini Menghalangiku Ke Jalanmu Tolong Carikan Jalan Yang Lain Ketawa Semu Yang Gak Paham Alhamdulillah Itu Kalau Pahit Mau Yang Manis Gak Mau Yang Manis Ya Allah Jika Memang Nah Jadi Itu Doa Istiqorah Yang Diulang Doa Istiqorah Telat Dulu Nikahnya Gak Pagi Istiqorah Dulu Istiqorah Gimana Kalau Istiqorah Ya Allah Jika Dia Memang Jodohku Yang Baik Yang Bisa Mendekankan Diri Kepadaku Tolong Jodohkan Aku Dengan Jika Ada Pesaing Tolong Pinggirkan Memang Begitu Itu Itu Doa Istiqorah Begitu Tapi Jika Ya Allah Ini Berat Ini Paling Berat Saya Paling Berat Baca Doa Itu Ketika Saya Suka Seseorang Ya Allah Jika Dia Kurang Baik Bagiku Untuk Agamaku Dan Akhiratku Maka Tolong Cabut Rasa Kasih Sayang Itu Dariku Dan Jauhkan Aku Darinya Jauhkan Dia Dariku Itu Berat Yang Bukan Main Kayak Kolbu Kita Disayat Sayat Itu Karena Masih Cintrong Cinta Itu Rasa Keakuan Juga Berat Itu Tapi Kalau Allah Kalau Kita Sudah Ridho Apapun Yang Allah Pilihkan Pasti Ini Wajah Wajah Kok Wajah Wajah Orang Bermasalah Sebagian Sebenarnya Yang Bermasalah Itu Semua Kita Jadi Apa Yang Saya Kalankan Itu Bapak Ibu Semua Kita Pasti Sedang Mengalami Akan Melalami Atau Nanti Mengalami Kembali Ya Sahabat Nabi Itu Bertanya Tanya Kepada Allah Ya Allah Kenapa Aku Tidak Diuji Hari Ini Jadi Sahabat Nabi Jika Tidak Diuji Mereka Bertanya Ya Allah Kenapa Aku Tidak Diuji Berarti Allah Sudah Tidak Perhatian Kepadaku Oke Maka Undanglah Ujian Lama Lama Dia Akan Menjadi Pemberian Ya Puasa Itu Berat Nggak Kenapa Patuh Karena Harap Pahala Tapi Kalau Orang Sudah Cinta Dia Puasa Bukan Bukan Cari Pahala Karena Allah Berkala Puasa Itu Milikku Orang Berkuasa Dia Langsung Jadi Milik Allah Betapa Senangnya Bapak Ibu Ini Cinta Masa Orang Itu Katakan Milikilah Aku Jadi Puasa Itu Adalah Jalan Cinta Nggak Jadi Beban Lagi Orang Yang Masih Nganggap Puasa Beban Berarti Dia Belum Tahu Jalan Cinta Dia Masih Orang Awam Walaupun Tubuhnya Sudah Tua Dia Masih Anak Anak Walaupun Keriput Makanya Walaupun Sudah Berubahan Ini Mau Sampai Kapan Ibadah Masih Transaksi Tuhan Saya Amal Ini Tuhan Tolong Kebulkan Ini Orang Begitu Bocil Bocah Cilik Walaupun Dia Sudah Punya Cucu Tapi Kalau Ada Anak Muda Masih Belasan Tahun Dia Sudah Faham Menyembah Allah Itu Bukan Karena Kita Pengen Sesuatu Tapi Karena Patuh Bertuhan Itulah Makna Ayat Penutup Kajian Siang Ini Waraditulakumul Islam Madinah Surat Al-Ma'idah Ayat 3 Itulah Makna Ayat Ilahi Antamaksudi Itu Dimanai Dari Ayat Itu Waraditu Dan Aku Relakan Al-Islam Ketundukan Kepatuhan Sebagai Agamamu Jadi Islam Mertinya Apa Ketundukan Dan Kenapa Dia Tunduk Karena Dia Sudah Mencintai Allah Subhanahu Inilah Rahasia Ya Allah Hadiahkan Aku Cintamu Ini Dibahas Juga Jadi Hadiahkan Aku Mengenang Khatam Doa Riayah Zikir Ilahi Antamaksudi Waridu Akamat Lubih Lanjut Talkin Talkin Nanti Amah Jangan Atau Mewakil Takin Semoga Kajian Ini Berkaya Allah Dibahas